Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab-kitab karangan Imam Ibn Al-Qa'ilah Astagandari yang disarahi oleh Imam Ibn Abad dalam kitab Uwa Yusuf Mawahid Kau muslimin rahimahkumullah, kali ini kita sampai pada hikmah kedua Pada hikmah kedua ini, Imam Ibn Al-Qa'ilah Astagandari menurutkan Iroja tukat tajiridah manga iqhomadillahi iyatafil asbadi min zahwatil ahokiyah Wa iroja tukat al-asbad manga iqhomadillahi iyatafil tajirid min sito tuhani himmatil aliyah Keinginanmu untuk menduduki makan tajirid Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkanmu di makan asbab Itu merupakan bagian dari hawa nafsu tajwat yang sama Sementara keinginanmu untuk menduduki makan asbab Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkanmu di makan tajirid Itu merupakan keinginan untuk turun derajat in jepot Padahal kamu sudah berada di makan yang ini Saya ingat sebuah riwayat yang mengatakan Setiap orang itu dimudahkan untuk mewujudkan takdir Kalau orang yang ditaksirkan di makom tajirid Maka dia akan mudah menjalani makom tajirid Kalau orang ditaksirkan di makom asbab Maka dia akan mudah menjalani makom Begitupun makom yang lain Kalau takdirnya seseorang jadi perjadang Dilalahnya itu dilalahnya Bisnisnya selalu lancar Dagang ini sukses, dagang itu sukses Terus bertambah Berjalan sekian lama setahun, dua tahun, sepuluh, dua puluh tahun Setelah dua puluh tahun seharusnya seseorang punya kesadaran Bahwa dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kita Begitupun orang yang ditakdirkan lain Ada orang yang kerjaannya Belajar, mengajar, ngaji, mengajarkan hukum-hukum Setahun, dua tahun, sepuluh, dua puluh tahun Selama dua puluh tahun dia menjalani aktif-aktif itu Seharusnya dia tidak sadar bahwa Oh Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan saya sebagai orang yang belajar Dan mau mengajar Pasal lainnya menjadikan saya sebagai ustadz, buruh, asingan, ulama, dan lainnya Jelas ya Nah, dari sekian macam takdir Dari sekian banyak makom yang Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan untuk hamba-hambanya Ada satu makom yang oleh Imam Ibn Atta'illah disebut Satu makom tajri Yang kedua disebut makom adhan Apa itu makom tajri Nah, gambahannya ini Makom tajri itu makom Orang-orang yang fokus mengerjakan ibadah makdok Tanpa harus direpotkan dengan urusan-urusan dunia Misalnya dia fokus Belajar mengajar Dia fokus Soalnya dia fokus Terus Masalah urusan duniawi Masalah dia butuh makan Ada saja makanan untuk diantah dari mana Masalah dia butuh pakaian Ada saja pakaian Kita datangnya dari mana Masalah dia butuh uang Butuh apa Ada saja Artinya apa? Makom tajri itu makom orang-orang yang fokus Beribadah kepada Allah Tanpa melakukan makom-makom Itu satu Lalu ada kedua Ada yang sebut makom Makom asbab itu apa? Mungkin singkatnya begini Orang-orang yang fokus Beribadah secara Beribadah dengan cara berjagang Terus Setahun, dua tahun Terus berjagang Asbab Yaitu kalau mau makan Harus bekerja supaya dapat makanan Kepengen beli baju baru Harus mau cari uang supaya dapat baju baru Terus Dengan kata lain Orang tersebut dijudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di makom Nah Orang yang ditudukan di makom Tajri harus rebuk Bahwa dirinya Ditudukan di makom Tajri Begitupun orang yang ditudukan di makom Asbab Dimana dia itu Harus selalu berikhtiar duniawi Tanpa melupakan Okrawi Juga harus rebuk di makom Cuman sudah menjadi sunatullah Akan selalu ada pertindahan Dari makom Tajri ke makom Asbab Begitu pula ada Perpindahan dari makom Asbab ke makom Asbab Nah Proses perpindahan ini pun Harus berjalan Karena Allah Bersama Allah Jika perpindahan ini Karena Allah Oleh Allah bersama Allah Baik Itu artinya Dia rebuk Ketika menjalani proses Perpindahan dari makom Tajri ke makom Asbab Dia rebuk juga Ketika ditudukan di makom Tajri ke rito Dia berproses Pindah ke makom Asbab Karena Allah Dukari Begitu Sebaliknya Ketika ada orang Yang ditudukan Di makom Asbab Kemudian oleh Allah Ditindahkan Berproses Sehingga dia pindah Ke makom Tajri ke rito Juga Jadi ketika duduk Di makom Tajri ke rito Ketika berproses Pindah ke makom Tajri ke rito Kesimpulannya Dimanapun Kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Diletakkan di makom Tajri ke rito Dipindahkan ke makom Asbab Kita rito Diletakkan oleh Allah Di makom Asbab Kita rito Diproses Pindahkan ke makom Tajri ke rito Ini yang Tetapi Imam ibn al-ta'il Asakandari Mengingatkan kepada Kita Bahwa Ada proses Yang kurang Baik Di kedua makom Ini Apa Ketika Allah Mendudukan kita Di makom Tajri Kita Kepengen Berpindah Ke makom Nah Keinginan kita Ini bukan Karena Allah Proses Berpindahannya Juga Bukan Karena Allah Tetapi Karena Karena Hawa Naks Kita Yang Kepengen Pindah Nah Orang-orang Yang Kepengen Pindah Dari Makom Asbab Kemakom Tajri Seperti ini Itu Disebut Karena Keinginan Hawa Naks Begitupun Sebaliknya Kalau ada Orang Yang Susah Dijudukan Orang-orang Di makom Tajri Kalau Dia Kepengen Pindah Kemakom Asbab Ini Namanya Juga Merupakan Ih Matul In Sifot Atas Keinginan Yang Lebih Rendah Dia Sudah Jelas Dijudukan Di tempat Yang tinggi Oleh Allah Di makom Tajri Oh Dia Kepengen Pindah Ke tempat Yang Lebih Rendah Yaitu Makom As Kalau Proses Perpindahannya Seperti ini Itu Kurang Baik Yang Satu Pindah Dari Makom Tajri Kemakom Asbab Karena Hawa Naptunya Yang Satu Kepengen Pindah Dari Makom Asbab Makom Tajri Juga Karena Hawa Naptunya Artinya Yang Seharusnya Dia Pindah Dipindahkan Oleh Allah Dan Karena Allah Tetapi Dia Pindah Karena Keinginan Hawa Naptunya Semata Jelas Nah Pertanyaannya Lalu Bagaimana Kita Mengetahui Makom Kita Kiri-kirinya Apa Kirinya Saya Ini Makom Tajri Itu Apa Kirinya Saya Ini Makom Asbab Itu Apa Maka Ibn Al-Tayla Menjelaskan Jika Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Sudah Lama Dalam Kondisi Tersebut Kemudian Kamu Mendapatkan Banyak Barokah Banyak Kebaikan Itulah Makom Istiqomah Kalau Seseorang Istiqomah Di dalam Kebaikan Itulah Makom Contoh Ini Introvertis Diri Saya Dari Kecil Pernah Introvertis Apa Perbuatan Yang Dari Kecil Sampai Sekarang Saya Lakukan Tanpa Berbeda Maka Saya Temukan Satu Belajar Dan Mengajar Film Dari Kecil Saya Belajar Di Madrasah Dunia Awal Naik Ke Madrasah Dunia Tanah Lalu Naik Klasik Sampai Sekarang Usia Sekitar 46 Tahun Belajar Dan Mengajar Film Agama Enggak Berarti Ini Artinya Seharusnya Saya Punya Kasa Oh Bahwa Makom Saya Ini Maka Belajar Dan Menyebarkan Agaran Allah Ketan Rizu Jangan Kemudian Pengen Saya Pengen Ini Pengen Itu Tidak Berkara Nanti Allah Memindahkan Kita Kemakom Yang Lain Kita Pun Terima Sekarang Mari Kita Lihat Apa Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Abad Mengenai Makom Al-Asbab Apa yang dimaksud Asbab adalah Ibarat Asbab adalah Sesuatu Yang bisa Menyampaikan Seseorang Kepada Hal-hal Yang Cepatnya Dunia Maksudnya Contoh Kita Bekerja Bekerja Ini Menjadi Sebab Kita Dapatnya Rizki Makan Bekerja Ini Menjadi Sebab Kita Mendapatkan Rizki Pakaian Bekerja Ini Kita Menjajikan Sebab Kita Mendapatkan Rizki Rumah Rizki Istri Anak Jantung Nah Bekerja Ini Disebut A Tajrit Lalu apa Apa yang disebut Tajrit Tajrit Lalu apa itu Tajrit Tajrit Sebaliknya Tajrit Ini Orang Yang Tidak Harus Bekerja Secara Duniawi Tidak Harus Banting Tulang Cari Nafkah Nafkah Keluarga Tidak Harus Banting Tulang Untuk Bikin Rumah Rumah Tidak Tidak Harus Banting Tulang Cari Uang Uang Tidak Entah Dari Mana Datangnya Hanya Fokus Ibadah Ibadah Makdod Itulah Yang Diket Tidak Farah Nah Nah Barang Siapa Yang Allah Tujukan Di Makom Asbab kemudian dia punya keinginan keluar dari makom asbab tersebut ini merupakan bagian dari sahwat-sahwat nafsu yang samar tidak jelas, sepertinya dia punya keinginan yang luhur tapi sesungguhnya keinginan tersebut adalah cerminan, jadi hawat nafsu sendiri kenapa disebut sahwat yang samar karena apa? karena keinginan untuk pindah dari makom asbab karena keinginan pindah dari makom asbab ke makom kasirin, sesungguhnya ada timbul dari keinginan dirinya sendiri bukan dari kehendak Allah dalam tanda petik karena apa? karena keinginan Allah sudah jelas, dia berada di makom as lalu kenapa disebut sahwat yang samar lalu kenapa disebut samar? karena sejatinya tujuan seseorang berpindah dari makom asbab ke makom tajrit itu tujuannya adalah tak korup saya ingin lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin berada di makom yang lebih tinggi menurut Allah subhanahu wa ta'ala menurut persangkaannya tetapi keinginan tersebut merupakan cerminan su'ul azab kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa su'ul azab? Allah sudah jelas menentukan dia di makom asbab eh, saya ingin pindah ke makom tak? cerminan su'ul azab wa ta'atallu'uhu ila makom mirafingin la yalikul bihi silwati nah seinginan dia untuk naik ke makom yang lebih tinggi saat itu tidak layak tidak sepatutnya yang patut bagi dia adalah riso dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang mendusukan dia di makom selanjutnya wa alamatu iqo matuhi iyahu fil azab ayyadu malahu zalika ayyil tifatuhu wa tolabuhu lalu apa kirinya orang tersebut itu dibutuhkan di makom asbab itu lama dia sudah lama pada kondisi tersebut dan dalam kondisi tersebut dia bisa istiqomah menjalankan kebaikan apa kirinya dia dibutuhkan di makom asbab dia sudah lama pada posisi itu dan dengan posisi itu dia itu bisa menghasilkan banyak kebaikan dia sebaikan dia bekerja cari uang setelah dapat uang banyak uangnya dia tak harupkan di tempat yang ala untuk menaktahi anak istri orang tua untuk berjuang dan ala itu makom asbab dan hidup kecil nah selain itu dia juga tidak lagi komak kepada orang lain tidak berharap dijelai oleh orang lain dan lain-lain kenapa dia sudah puyang dia harus mengunggu dari orang lain contohnya awana itu fakirin ma'adu mu'adzamin atau dia itu bisa dengan uangnya tersebut bisa menolong fakirin muslim bisa berzakat dan lain-lain itu itu tandanya dia di tempatan di makom waman aku ma'ul haqtu ta'ala si tajri wa'arauzha huwa al-huruz minhu ilal asbab fadhalika insitotun insitotul himmatihi wasu'i ajabihi nah lalu bagaimana kalau seseorang sudah ditempatkan di makom tajri tadi kan orang yang ditempatkan di makom asbab kepengenai ke makom tajri itu tandanya su'ul nah sekarang orang yang ditempatkan di makom tajri pengen turun ke makom asbab itu juga tandanya su'ul keinginan dia untuk turun ke makom asbab saya kepengen bisnis supaya apa supaya saya bisa berzakat ini bagus tapi sesungguhnya di kebagusan itu dia sedang memperturutkan hawa nafsu hawa nafsu yang jelas kenapa mempertulakan hawa nafsu yang jelas kenapa karena makom tajri merupakan salah satu makom yang jiri dimana Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan hamba-hamba yang tertirihnya fa'idza'ako ma'ul hakmu tangala makom al-akwas falimah yang yipu an'at batuhin ila manaziri ahlil imbitos nah kalau Allah sudah menempat pengen di makom yang tinggi atau makom tajri kenapa dia kepingin turun ke makom yang lebih rendah jadi begitu ya selanjutnya kolaseh Abu Adila Al-Qurasi R.A malam yaknaf min musyarikatil andad minal asbab wahuwa hati hasirun wahu khosirun khosirul himmah wa'alamatu ikumatihi ijahu fitajrid ma'zakarnahu minal jawam wawujudani samroh wamin samroh tijarika ibu waktil mudajarit wakifatil khosirul himmah wawujudani ya roh hatihi min mulat usatil khosirul himmah wakifatil khosirul himmah ini sudah ini intinya sudah habis jadi bahasan tentang iroh jatikat tajrid ma'ikumat iya khosirul asad minal sahwati khosir ma'iroh jatikat asad ma'ikumat iya khosirul jatikat al-inshito tuhan khosirul himmah il-aliyah selanjutnya ini masih ada dua halaman tetapi isinya sama seperti yang kita bahas tadi-tapi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa layupakan subscribe channel ini rabbana rabbana ta'qubbal minna innat anta sami'un alim watub alayna innat anta tawwafir rahim subhanak allahumma wabihamdika ashadu allai ilaha ila anta astagfiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati